Intro Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM Sumatera Barat meminta masyarakat dan seluruh elemen agar waspada dan mengawasi kemungkinan masuknya pelaku tindakan terlarang ke Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumatera di Bukit Tinggi saat sosialisasi keimigrasian sinergitas bersama media dan instansi terkait dalam peningkatan pelayanan publik. Kemenkum HAM Sumbar ingin memberikan kontribusi yang besar bagi daerah setempat dengan memaksimalkan pengawasan tamu asing dan memberikan dampak positif. Kantor imigrasi memaksimalkan tim pengawasan orang asing atau tim PORA agar tamu-tamu asing yang datang benar-benar memberikan kontribusi bagi sumber sebaliknya akan menindak tamu asing yang memberi dampak negatif. Pihaknya berharap instansi terkait dari pemerintahan dan TNI Polri serta media untuk sama-sama mengawasi kemungkinan masuknya pelaku tindakan terlarang ke Sumbar. Sementara Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Agam yang berada di Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam melahirkan program kerja sebagai wujud pelayanan keimigrasian diantaranya bernama Lamang Tapai, Lamang Ubi, Lamang Ketan, Laporkumendan, BAP Someday, dan EWS. Nama-nama unik kas daerah Sumbar sengaja diambil untuk identitas program yang dilakukan agar lebih menarik minat dan perhatian masyarakat yang melakukan pengurusan. Masya itu menjadi bagian wilayah yang strategis khususnya Sumatera Barat juga menjadi bagian yang strategis terhadap upaya Bapak Gubernur untuk mendatangkan berbagai investor yang berupaya untuk membangun di Sumatera Barat. Kami jutuh di jajaran keimigrasian juga menyikapinya dengan sangat bijak. Kami juga menginginkan bahwa yang hadir di Sumatera Barat apabila itu terkait dengan warga negara asing yang akan memberikan investasi ke Sumatera Barat itu betul-betul orang-orang yang terpilih yang tidak menimbulkan masalah sehingga betul-betul nantinya mampu memberikan kesejahteraan. Sekarang terbukti masih banyak warga negara asing yang berada di Sumatera Barat justru memberikan andil negatif sehingga kemarin dilakukan hasil dari timpora masih diketemukan berbagai kepentingan dari warga negara asing yang datang ke Sumatera Barat berbeda dengan dokumen keperuntukan hadir di Sumatera Barat. Jadi dokumen keimigrasian dia hanya wisata ternyata di sini dia bekerja. Dia mengeruk hasil bumi yang ada di Sumatera Barat. Dia jual ke tempat lain. Dan yang itu tidak harus terjadi di kita. Maka kemarin ada yang dideportasi dan ada yang masih masuk di Proju ini membuktikan bahwa kita harus lebih hati-hati. Kehati-hatian kita. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat Wayu Sikumbang, Ainews melaporkan.